Informasi berikutnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berusukan ke pasar Nagoya Baru, kota Batam, Kepulauan Riau. Anies menjanjikan perbaikan tata niaga perdagangan. Anies menyapa pedagang dan warga yang memadati pasar Nagoya Baru. Anies mengatakan perubahan tata niaga diperlukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok di mata konsumen terjangkau, serta menjamin petani, pedagang, dan nelayan ikut meraup untung. Selain itu, Anies kembali menawarkan program Bansos Plus kepada kalangan kurang mampu dengan penambahan nilai manfaat dan jumlah penerima. Jadi perbaikan tata niaga itu yang akan menjadi prioritas pertama kita. Supaya petani peternak layan lebih sejahtera, tapi juga warga bisa mendapatkan harga lebih murah. Dengan tata niaga yang diperbaiki, tata niaga yang bebas dari praktek-praktek mafia. Terima kasih. Terima kasih.